Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Bismillahirrahmanirrahim Yang saya hormati Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Dewokrasi Ad-Etrin Para Menteri Kabinet Indonesia Maju Para Pimpinan Lembaga Tinggi Negara Para Pimpinan Lembaga Pemerintahan Non-Kementerian Dan Para Pimpinan Badan Usaha Milik Negara Dan Badan Hukum Publik Serta hadirin dan undangan yang berbahagia Kujusyukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Mbah Aisyah Atas segala nikmat dan karmianya Sehingga hari ini kita dapat menghadiri acara penandatanganan Menotak kesepahaman percepatan penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik Antara Kementerian PAN-RB Dan Kementerian Kementerian Dengan 11 Kementerian Lembaga dan Empat Korporasi BUMB Saudara-saudara sekalian Reformasi Birokrasi merupakan salah satu program besar Dan strategis pemerintah Dalam pelaksanaannya reformasi birokrasi Perlu dilakukan Dengan pendekatan yang inovatif Tematif Kreatif Dan berdampak luas Yang dirasakan langsung oleh masyarakat Hakikat reformasi birokrasi sendiri Tercapai ketika masyarakat Dapat menerima dan merasakan Pelayanan publik yang berkualitas Dengan mudah, cepat, murah, dan transparan Pemerintah bertanggung jawab penuh Dalam menyediakan pelayanan publik yang berkualitas Kepada warga negara Sejak kelahirannya Sampai kematiannya Pengurusan akta kelahiran Pelayanan dasar kesehatan, pendidikan Pajak hingga surat kematian Harus dapat diakses Oleh masyarakat secara praktis Dan sederhana Mohon pelayanan publik diselenggarakan Dalam rangka Untuk membantu Memperbaiki kualitas pelayanan publik Bagi masyarakat Dan meningkatkan investasi di daerah Oleh karena itu NPP Seyoknya-nya segera terbangun Di seluruh daerah Di Indonesia Laporan yang saya terima Yang juga tadi disampaikan Oleh Menteri Pendayau Nekronan Aparatu Negara Sampai pertengahan Juni 2022 Jumlah NPP yang telah Diresemikan baru mencapai 57 NPP Ditambah 2 NPP Yang siap Diresemikan pada Tahun 2022 Artinya Baru terdapat 59 NPP Atau sekitar 11% Dari 508 Kabupaten kota di seluruh Indonesia Dengan demikian Dengan demikian Kita masih memiliki Banyak pekerjaan rumah Untuk menyediakan NPP Pada setiap daerah Selain itu Penyelenggaran NPP Yang ada saat ini Masih terpusat Di Pulau Jawa Yaitu 34 Atau 60% Dari 57 NPP Sehingga daerah-daerah Yang berada di luar Jawa Perlu Mempercepat Pembangunan NPP Pada tahun 2024 Nanti Kita Telah mencanangkan Target 100% NPP Sudah dibangun Di seluruh Indonesia Selain target Kuantitatif Kualitas NPP Juga tidak boleh luput Dari perhatian NPP Yang telah berjalan Harus terus Dievaluasi Efektifitasnya Maupun Kesiapannya Untuk menjadi NPP Dikitan Saya optimis Kita dapat mencapai Kedua target Kuantitas Dan kualitas Tersebut Apabila Kepala daerah Sungguh-sungguh Melaksanakan Komitmennya Dan pimpinan Kementerian Dan lembaga Pusat Memberikan dukungannya Hadirin yang berbahagia Keberhasilan Penyelenggaran NPP Di Kabupaten Kota Dapat menjadi Salah satu Tolok ukur Keberhasilan Reformasi Birokrasi Nasional Oleh karena itu Saya minta Agar diperhatikan Hal-hal Seperti berikut Pertama Tim Task Force Percepatan Pembangunan NPP Perlu bekerja Dan berkoordinasi Lebih Intensif Dalam Pencapaian Kedua target Kualitas Dan Kuantitas Tersebut Selain itu Perlu disusun Pertama jalan Menuju NPP Digital Dengan Memperhatikan Integrasi Dengan OSS Yang telah ada Serta Keterlibatan Fiat swasta Dalam NPP Khususnya Yang bergerak Di bidang FinTech Kedua Perlu dirumuskan Model dukungan Dari pemerintah pusat Untuk Percepatan Pembangunan NPP Di daerah Agar pelayanan publik Yang baik Pada masyarakat Segera terwujud Secara khusus Pada Menteri Pendayaan Pendayaan Aparatur Negara Dan Reformasi Peroperasi Saya minta Melakukan Kegiatan Pendampingan Dan Koordinasi Yang lebih Intensif Dengan Daerah Utamanya Dalam Merialisasikan NPP Digital Menteri Di daerah Negeri Perlu Melakukan Pembinaan Dan Pengawasan Pada Pemerintah Daerah Untuk Menyelenggarakan MPP Dengan Menfasilitasi Dari sisi Kelembagaan Sumber daya Anggaran Dan Pengembangan Sistem Penyelenggaran MPP Menteri Keuangan Perlu mempertimbangkan Pemberian sumber daya Keuangan Yang membedai Khususnya Khususnya Dalam Bentuk BAK Untuk Mendukung Pembangunan MPP Baik Fisik Maupun Digital Dengan Memperhatikan Prioritas Dan Kebutuhan Daerah Yang Berbeda-beda Menteri PPN Bapenas Perlu Menyusun Perencanaan Dan Penganggaran Dalam rangka Mencapai target Pembutuhan MPP Di seluruh Kabupaten Kota Menteri Komunikasi Dan Informatika Perlu Menyiapkan Infrastruktur Teknologi Informasi Dan Komunikasi Yang Bisa Dipakai Dimanfaatkan Oleh Pemerintah Daerah Dalam Pemberian Pelayanan Publik Di MPP Hadirin Yang Saya Hormati Penadatanganan Nota Kesepahaman Ini Merupakan Salah Satu Langkah Penting Mewujudkan Komitmen Kita Untuk Merealisasikan Tugas Dan Amanat Reformasi Biroprasi Saya Minta Penadatanganan Nota Kesepahaman Tidak Simbolis Mata Tetapi Benar-benar Diwujudkan Dengan Mengesampingkan Ego Sektoral Guna Tercapainya Percepatan Penyelenggaran MPP Yang Berkualitas Saya Ucapkan Terima Kasih Kepada Para Menteri Dan Pimpinan Lembaga Serta Korporasi GNN Yang Telah Menandatangani MOU Pada hari ini Saya Juga Mengapresiasi Kepala Daerah Yang Telah Menyelenggaran MPP Maupun Yang Sedang Mempersiapkan MPP Di Daerahnya Semoga Apa Yang Kita Upayakan Selama Ini Membawa Kemeslahan Bagi Kepentingan Publik Serta Berdampak Nyata Bagi Peningkatan Kesejahteraan Rakyat Indonesia Semoga Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tuhan Yang Maha Esa Senantiasa Memberikan Inayahnya Dan Meribai Setiap Ikhtiar Yang Kita Lakukan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima